. Liburan ke negara Turki Adi Bakansa dan Egi Maulana Fikri bertemu Presiden Erdogan hingga diajak keliling istana Turki. Presiden Turki Reser Tayyip Erdogan menerima hangat kedatangan pesepak bola Egi Maulana Fikri beserta istrinya Adi Bakansa di istana Turki. Kedua pasangan yang baru menikah itu mengunjungi istana di sana dan diajak mengelilingi istana oleh Reser Tayyip Erdogan. Tiba di sana, Adi Bakansa dan Egi Maulana Fikri ditunggu Presiden Erdogan, tampak mereka begitu akrab ketika bertamu, hal itu terlihat dari unggahan Adi Bakansa. Menurut juru bicara Reser Tayyip Erdogan, Pertemuan antara pasangan Adiba dan Egi Maulana Fikri bersama Presiden Turki itu sebagai tanda hormat karena pesepak bola yang sudah go internasional Egi Maulana Fikri mengunjungi istana. Kala itu orang nomer satu di Turki itu menyambut hangat kedatangan Egi dan Adiba di istana. Tak hanya itu mereka juga diajak olehnya untuk mengelilinga istana Turki. Sekitar pukul 12.30 waktu Turki, pasangan yang baru menikah itu akhirnya tiba di ruangan istana dan disambut oleh Perdana Menteri Turki. Mereka pun kemudian melangsungkan makan bersama-bersama para tamu istana lainnya. Usai makan, Egi Maulana Fikri berbincang santai dengan Presiden Erdogan sambil mengajaknya berkeliling lingkungan di sana. Tak ketinggalan, istri Egi yaitu Adiba juga tampak menemani suaminya melihat-lihat kemegahan istana ini. Ketika ditanya apa saja yang diperbincangkan Egi Maulana Fikri dengan Erdogan, pesepak bola asal Indonesia itu enggan menjelaskan lebih rincin soal apa yang dibahas oleh keduanya. Hanya yang santai saja, nanti bersama Presiden juga akan membahas, katanya. Seperti diketahui kunjungan pasangan Egi dan Adiba ini merupakan liburan perdana setelah menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2023. Simak berita kedua Egi Maulana Beber kepribadian Adiba Kanza yang membuatnya jatuh hati. Pernikahan putri pertama Pipik Dian Irawati alias Uni Pipik yakni Adiba Kanza masih terus menjadi sorotan publik. Diketahui sebelumnya, Adiba resmi dipersunting oleh pesepak bola ganten Egi Maulana pada minggu, 10 per 12. Berbagai hal berkaitan dengan pernikahan Adiba dan Egi santar menjadi sorotan. Baik soal momen-momen haru bersama Uni Pipik dan Abizar Al-Ghifari hingga busana-busana yang ia kenakan. Termasuk unggahan Adiba di sosial media yang dinantikan banyak orang. Pada selasa, 12 per 12, akhirnya Adiba bagikan video kola semomen bahagianya. Lewat video ini pula, Egi Beber kepribadian Adiba yang membuatnya jatuh hati dan mantap untuk menikahinya. Menurut saya, saya melihat juga sosok ibu saya di Adiba. Jadi ya seperti itulah bagaimana kasih sayang orang tua ke anaknya. Ujar Egi Maulana seraya terlihat tengah bersiap-siap untuk melaksanakan akad nikah. Tanpa menunggu lama, postingan Adiba tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang turut bahagia sekaligus terharu dengan rangkaian demi rangkaian acara pernikahan Adiba dan Egi. Kisah Cinta Adiba dan Egi Adiba dan Egi termasuk pasangan yang jarang mengunggah kedekatan bersama pada laman media sosial. Karena itu, banyak netizen yang penasaran dengan awal pertemuan keduanya. Dalam acara resepsi, pembawa acara bertanya kepada Adiba apa yang membuat kakak tiga adik ini memilih Egi sebagai suaminya. Adiba pun menjawab bahwa Egi dan keluarga sangat baik kepadanya. Adiba, kenapa Egi menjadi sosok seorang pria yang tiba-tiba memang baik itu adalah imam saya nanti? Tanya sang MC, dikutip akun tiktok adniki ledindo. Orangnya lucu, spesial, baik banget, keluarganya juga baik sama aku, jawab Adiba. Adiba juga ditanya tentang awal pertemuannya dengan Egi, bunda. Ternyata, keduanya bertemu pertama kali di sebuah mal di bilangan Jakarta Selatan. Ingat enggak pertama kali ketemu Egi di mana? Tanya sang MC lagi. Di PIM, Pondok Indah Mall. Janjian biasa, tutur Adiba. DM sempat tidak dibalas. Sang MC turut memberikan pertanyaan pada Egi tentang awal pendekatannya dengan Adiba. Egi mengatakan, ia telah mengetahui Adiba sejak lama melalui media sosial. Sudah lama tahunya. Tahu, dari orang, dari sosial media, katanya. Awal mula keduanya memulai komunikasi pun tidak mudah. Egi mengaku bahwa direct message-nya di Instagram sempat tidak dibalas oleh Adiba dalam waktu yang lama. Terima kasih telah menonton!